Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yudha Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas mainan zaman dulu ya mainan zaman dulu ini didapatkan dari hadiah sebuah makanan ya makanannya itu adalah berupa permen biasanya kalau kita mereview hadiah dari Ciki kita akan mereview dari hadiah permen nah permen ini adalah termasuk permen empuk ya jadi bisa dikunyah dan kemudian ada rasa-rasa buahnya ya Nah yang akan kita dibahas disini adalah permen mainan dari Kinomen nah Kinomen ini dulu sempat memproduksi mainan-mainan ya mainan-mainan dengan tema-tema tertentu sama halnya dengan permen karet lote ya lote juga mengeluarkan hadiah mainan di Kinomen juga mengeluarkan hadiah mainan nah mainan yang akan kita bahas disini adalah hadiah dari Kinomen dengan tema luar angkasa nah jadi disini kita akan ada beberapa mainan ini yang pertama yang pertama ini adalah mainan eh tipenya itu mungkin dia seperti menjalankan misi di luar angkasa ya di sini ini kayak kita lihat ada ada orangnya di dalam kemudian ini ada seperti itu ya teku ya teku kemudian sini ada lampunya kemudian ini banyak empat ya ini disini tertulis made in China Hai Oke apakah kalian pernah mendapatkan hadiah ini Hai mendapatkan hadiah ini ini adalah tipe yang pertama ya tipe pertama kita taruh disini dulu kemudian yang kedua yang kedua adalah pesawat ya jadi ini mungkin sejenis pesawat misi ya atau mungkin sejenis roket ya kalau kita cek disini ada apa namanya sisinya empat kemudian disini ada untuk apa namanya roketnya ya untuk naik ke atas kemudian disini ada dua orang kalau kita lihat ini ada di dalamnya ada dua orang ya dua orang ini bisa ditekuk seperti ini nah ini juga bisa berdiri ya jadi dia bisa berdiri seperti ini dan bisa ditidurkan seperti ini Oke ini yang pertama kemudian ini yang kedua Nah kita masih ada beberapa lagi selanjutnya adalah pesawat dengan roda ya jadi kita kalau kita lihat di sini ada satu orang di sini tadi tadi satu orang di sini kemudian di bawahnya itu ada dua ban kanan dan kiri ya empat roda kemudian di sini ada mungkin sejenis-jenis itu ya roket ya untuk penglaju lebih cepat ya kemudian sini ada lampunya ada lampunya dan yang menarik di sini adalah sayapnya itu bisa di bisa di bisa di kanan kirikan seperti ini nah yang menarik disini bisa dikinikannya bisa ditutup lagi set oke nah kurang lebih seperti itu ini adalah mainan yang paling saya suka diantara ini adalah beberapa pesawat luar angkasa dari hadiah kinomen oke ini yang ketiga ya yang ketiga oke sekarang kita mulai masuk yang keempat nah yang keempat ini adalah seperti apa ini ya iya seperti satelit juga ya dia di sini ada penerima sinyal ya ini ada penerima sinyal kalau kita lihat dari dekat nah ada penerima sinyal kemudian di sini tidak ada orang di dalamnya artinya mungkin di sini adalah pesawat tanpa awak ya pesawat tanpa awak kemudian kakinya dampak ada lampu di bawahnya ya mungkin di sini dia tugasnya adalah menerima transmisi dari pesawat-pesawat yang lain ya untuk penjelajahan oke lumayan yang keempat oke yang kelima adalah mungkin ini lebih kepada motor penjelajah ya motor penjelajah kalau kita lihat di sini ada empat roda di dimana rodanya ini bergerigi ya seperti roda off-road dan ini mungkin misinya adalah langsung ke permukaan ya kalau dia misinya ke bulan ya dia akan menjelajah bulan dengan menaikin mobil ini ya kemudian kalau kita lihat di dalamnya sini ada orangnya satu mungkin dia yang mengendarainya kemudian di bagian dan atas juga ada seperti antena ya oke ini adalah yang kelima oke selanjutnya yang terakhir kita punya itu adalah pesawat juga ya di sini adalah pesawat yang terakhir pesawat ini kalau di bumi itu mungkin dia seperti penjelajah yang ada di atas air ya di sini kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada seperti seluncurnya yang dia bisa berjalan di atas air kemudian kalau kita lihat di bagian kaca di sini ada satu orang yang mengendarai kemudian di bagian belakang ada seperti jetnya ya ada empat di sini itu dua tiga empat belakang ada lampu dan yang menarik di sini di sini ada apa ya nih seperti sliding gini ya seperti sliding ini nggak tahu fungsinya buat apa nah yang jelas dulu itu untuk mendapatkan ini kita harus kita harus merangkai ya kita merangkai satu persatu mainannya ini agar dapat menjadi sebuah ya sebuah bentuk ya sebuah objek gitu oke ah ini adalah ke-6 versi hadiah dari mainan kinoman ya hadiah dari kinoman yang ada mungkin di tahun 2001 ya 2001 2002 saya gak kurang pasti tanggalnya yang jelas ini eh selisihnya itu setelah dari hadiah mainan kinoman yang berbentuk robot ya berbentuk robot mungkin next kita akan mencoba membahas robot robotnya dari hadiah kinoman ya kita akan carikan gitu oke mungkin itu saja yang dapat kita review kali ini mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan hadiah mainan ini dan mungkin ada beberapa mainan part atau yang hilang semoga dengan adanya video ini dapat membangkitkan kenangan masa lalu kalian di zaman dulu ya yang bagi kalian yang pengumpul mainan-mainan dari hadiah-hadiah makanan minuman gitu oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia ya